Hola amigos parantos kumah dan mangos, di video sebelumnya ada yang minta mimin bawain alur cerita Boku no Hero Academia. Oke, mimin kabulin, tapi yang mimin bawain kali ini bukan serisnya amigos. Tapi ini adalah movie ketiga dari Boku no Hero yang berjudul World Heroes Mission. Dimana sesuai judulnya, movie kali ini akan menceritakan deku dan para pahlawan yang harus menjalankan misi di belahan dunia lain dan berperang melawan sebuah organisasi jahat. Kayak apa keseruannya, daripada penasaran langsung tonton aja videonya, tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga. Di awal film, kita akan melihat sebuah organisasi bernama Humarice yang sedang berkumpul. Dimana organisasi ini adalah kelompok yang gak menyukai jika manusia mempunyai kuik, karena bagi mereka kuik adalah sebuah penyakit yang menyebabkan kehancuran. Disini disebutkan jika saat itu jumlah populasi manusia yang mempunyai kuik sebanyak 80%. Dan karena itu, sang pemimpin yang bernama Flekturn mulai melepaskan asap berwarna hijau ke seluruh kota. Dimana jika orang-orang yang mempunyai kuik terkena asap itu menjadi kesakitan hingga akhirnya mereka gak bisa mengendalikan kekuatan masing-masing dan akibatnya kota itu pun hancur berantakan. Tanpa Flekturn dan Humarice tahu, ternyata saat itu ada seorang pria yang melarikan diri dari markas mereka sambil membawa sebuah koper. Keesokan harinya, tersebar kabar jika Flekturn punya banyak bom dan merencanakan akan meledakan asap hijau seperti tadi yang disebut sebagai bom pemicu yang akan menyebabkan kiamat kuik. Karena itu, markas utama tim bintang para pahlawan dengan Al-Mike yang juga berada di sana mengutus para pahlawan untuk mencari bom tersebut di 25 markas Humarice yang tersebar di seluruh dunia. Para murid UAE yang juga sedang magang ikut dalam pencarian dimana mereka menyebar di beberapa negara seperti Jepang, Mesir, Perancis, Amerika, Singapura, dan terakhir Oteon dengan Deku, Todoroki, dan Bakugo yang berada di sana. Endeavor sebagai pemimpin tim Oteon lalu membagi para pahlawan menjadi dua tim, dimana ia yang berada di tim A bertugas mencari keberadaan bomnya. Sementara Deku, Todoroki, dan Bakugo berada di tim B yang mendapat tugas menangkap Flekturn. Misi pun akhirnya dimulai dimana para pahlawan dengan mudah melumpuhkan para penjaga termasuk Bakugo yang terkenal rusuh. Tapi sayangnya mereka sama sekali gak menemukan bomnya dan juga Flekturn di sana. Gak hanya tim Oteon, karena tim pahlawan yang berada di negara lain pun mengalami hal yang sama. Dan karena itu, Almaic berspekulasi Jika Humarice punya sebuah markas tersembunyi. Sin lalu berpindah pada seorang pria bernama Rodisol dan seekor burung kecil yang bernama Pino, dimana si Rodi ini bekerja serabutan dan saat itu meminta pekerjaan ke sebuah bar. Si pemilik bar pun lalu memberikan Rodi pekerjaan menjadi seorang kurir untuk mengambil sebuah koper dari seseorang. Sementara itu, di sisi lain Oteon terlihat jika Deku, Todoroki, dan Bakugo mendapat tugas berbelanja karena posisi ketiganya sebagai anak magang dalam tim adalah yang terendah. Hingga kemudian, mereka melihat ledakan di sebuah toko permata yang ternyata udah dibobol oleh dua orang yang menggunakan kuih. Dan tentu aja, para pahlawan itu pun auto mengejar. Bakugo mengejar si pria Kribo sementara Deku dan Todoroki mengejar pria satunya. Si pria Kribo lalu menyerang Bakugo dengan bom peledak, tapi tentu dia salah orang karena Bakugo lalu membalas dengan ledakan yang lebih besar dan bisa mengalahkan pria itu. Sementara pria satunya lalu memberikan koper itu pada Rodi yang emang udah menunggunya hingga ia lalu tertangkap oleh Todoroki. Deku yang lari paling belakang pun menyadari jika pria yang ditangkap oleh Todoroki udah memberikan kopernya pada Rodi dan karena itu ia pun mengejar anak tersebut. Sien lalu berpindah ke pria bermata satu yang melarikan diri dari Humarest tadi, dimana saat itu ia sedang dikejar oleh anak buah Flekturn yang bernama Beros. Beros lalu memanahi mobil pria tersebut hingga terjadi kecelakaan dan ternyata lokasi kecelakaan itu sangat dekat dengan Deku dan juga Rodi yang sedang bermain kejar-kejaran. Rodi lalu mengambil kopernya yang terjatuh dan melanjutkan pelariannya hingga ke stasiun bawah tanah. Ia pun berhasil menaiki kereta dan merasa jika dirinya udah aman tapi ternyata... Deku pun akhirnya berhasil menangkap Rodi dan memaksa untuk memeriksa koper bawaannya tapi ternyata koper itu cuma berisi beberapa berkas. Karena koper yang harusnya berisi banyak permata itu ternyata udah tertukar dengan Beros yang juga berhasil mengambil koper dari si pria bermata satu tadi. Sementara itu si Deku meminta maaf karena mengira Rodi udah bekerja sama dengan para pencuri permata. Rodi merasa senang karena gak jadi ditangkap namun di sisi lain ia pun takut karena permata-permata yang harus ia setorkan pada bosnya udah menghilang. Karena itu dengan tubuh gementaran ia mencoba mencari kopernya yang asli namun saat berada di jalanan tiba-tiba ia dan Deku dikepung oleh banyak polisi. Polisi-polisi itu gak segan menembaki mereka membuat Deku terpaksa membawa Rodi melarikan diri. Keduanya pun berhasil lolos dengan menaiki atap kereta namun kesialan gak sampai di situ aja. Karena kemudian Beros memenahi keduanya dari jarak jauh hingga terjadi aksi meloloskan diri Deku yang auto menjadi speederman Amigos. Beruntung mereka bisa meloloskan diri dengan kabur ke dalam air. Sementara itu di markas tim Oteon keadaan tiba-tiba gempar karena Deku masuk berita dan dituduh sebagai buronan yang udah menewaskan 12 orang. Kebetulan sekali Deku saat itu sedang menghubungi Todoroki dan si Todoroki yang gak percaya pada berita itu lalu meminta Deku mematikan ponsel dan mencabut baterainya agar ia gak bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Berita itu pun akhirnya sampai di markas pusat dan markas para pahlawan yang ada di negara lain dan tentu mereka pun gak percaya jika Deku udah terlibat kasus kejahatan. Balik lagi ke tempat Deku di mana si Rodi berpikir jika para polisi sedang mencari koper yang ia bawa. Dan karena itu ia berniat mengembalikan koper tersebut namun Deku berkata gak ada jaminan mereka selamat walau koper itu dikembalikan. Karena hal itu dengan menyamar Deku dan Rodi memutuskan untuk lari ke negara tetangga Oteon yang bernama Negara Klein. Sin lalu berpindah ke markas polisi Oteon di mana Endeavor marah-marah sama komisaris polisi dan meminta bukti kenapa mereka menuduh Deku sebagai pembunuh massal. Namun sang komisaris sama sekali gak menghiraukan Endeavor karena ternyata ia pun adalah anggota dari organisasi Humarise. Sementara itu di markas tim Oteon Claire memberitahu Todoroki jika pria bermata satu yang diserang Beros adalah anggota Humarise juga. Dan ia lalu menunjukkan berita tentang ditemukannya permata curian yang udah hancur di sebuah gang. Hingga gak lama Deku mengirim pesan pada Todoroki yang mengatakan jika saat ini sedang menuju negara Klein. Karena itu ia pun lalu mengajak Bakugo untuk mencari Deku. Balik lagi ke Deku di mana sesampainya mereka di dekat negara Klein Roddy langsung menghubungi si pemilik bar untuk menanyakan keadaan adik-adiknya. Namun si Patua malah memarahinya karena saat itu ia sedang didatangi para penjahat yang menunggu pengiriman permata dari Roddy. Sementara itu di lain tempat si Todoroki ternyata udah menyadari jika kopre yang ada pada Deku dan Roddy sebelumnya udah tertukar dengan milik Humarise. Dan karena itu juga ia dan Bakugo pun menyadari jika ada anggota Humarise di dalam kepolisian. Malam harinya si Roddy terlihat sedang mengingat masa lalunya di mana dulu ia dan kedua adiknya ternyata adalah anak orang kaya yang tinggal bersama ayah mereka. Namun beberapa tahun kemudian ayah Roddy tiba-tiba menghilang yang katanya ia bergabung dengan Humarise dan membuat anak-anaknya terlantar dan sejak saat itulah Roddy pun sangat membenci ayahnya. Setelah mengingat itu entah kenapa Roddy berniat membawa kabur kopernya walau ia udah dihalangi oleh Pino. Ia pun lalu menghubungi seseorang sementara si Pino membangunkan Deku dan memberi tahu kalau Roddy udah melarikan diri. Dan ternyata si Roddy menghubungi polisi untuk memberikan kopernya karena ia ingin kembali pada dua adiknya. Walau ternyata yang datang malah anak buah Flekturn yang langsung berniat menghabisi Roddy beruntung Deku datang dengan tepat waktu. Deku lalu berlari ke arah Roddy yang ternyata ia ingin melindungi anak itu dari panah Beros. Walau terluka, Deku berhasil menyerang balik dan kemudian membawa Roddy kabur dari sana. Deku ternyata nggak terluka parah karena panah mirip Beros tepat mengenai ponselnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di sebuah gua di mana Roddy bertanya kenapa Deku melindunginya walau ia udah mengkhianati Deku. Dan Deku menjawab itu karena ia ingin menjadi pahlawan seperti panutannya yang nggak lain adalah Almay. Dan karena itu hubungan Deku dan Roddy pun kembali membaik hingga keesokan harinya Roddy tahu-tahu datang sambil membawa mobil yang ia curi dari sebuah pertanian. Setelah sampai di suatu tempat mereka pun berencana melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta namun sialnya para polisi udah berjaga di sana. Deku lalu berkata mau nggak mau mereka harus menyusuri tebing itu untuk menuju Clyde. Tapi sialnya si Beros lagi-lagi datang dan langsung menghancurkan tebing. Beruntung Deku bisa selamat dan malah berhasil menjatuhkan salah satu helikopter yang datang bersama Beros. Roddy hampir aja terjatuh ke jurang sambil terus memegangi kopernya hingga rekan Beros yang bernama Sidero berhasil mendekati anak itu. Roddy lalu melempar kopernya ke arah Deku sementara Sidero berniat menghabisinya beruntung Todoroki berhasil membekukan Sidero dan menyelamatkan Roddy. Di sisi lain Bakugo bertarung melawan Beros yang masih berada di atas helikopter. Ia pun terus memanahi Bakugo sampai anak panahnya habis dan karena nggak mau tertangkap oleh Bakugo Beros pun memilih terjun dari atas helikopter. Todoroki berhasil mendapatkan kembali kopernya hingga Deku menyadari jika ada suatu benda tersembunyi di bawah koper tersebut yang ternyata itu adalah sebuah chip Amigos. Sementara di markas Humarei yang komisaris menghubungi Flektur dan berkata ia nggak bisa mengejar Deku lagi yang saat ini udah berada di negara lain. Namun Flektur menjawab itu nggak masalah karena rencana mereka akan segera dimulai. Flektur lalu menyiarkan maksudnya di seluruh dunia yang katanya organisasi Humarei akan melindungi manusia tanpa kuing dan akan memusnahkan seluruh manusia yang mempunyai kekuatan super di mana katanya ia udah menempatkan bom pemicunya di 25 negara dan akan meledak dalam waktu 2 jam aja. Tapi anehnya ia dengan sukarela menunjukkan lokasi keberadaan semua bomnya agar para pahlawan segera bertindak. Markas pusat pun akhirnya mengirim para pahlawan ke lokasi bom berada namun karena siaran Flektur tadi terjadi kepanikan di seluruh dunia. Membuat para pahlawan harus membagi kelompok dalam 2 tim untuk mengevakuasi penduduk dan juga mencari keberadaan bomnya. Scene lalu berpindah ke Clay di mana Deku dan teman-temannya sedang mencoba membaca data dari chip yang mereka temukan tadi. Sampai Bakugo berhasil menemukan rekaman si pria mata satu yang diketahui adalah seorang ilmuwan yang diculik Humareis dan ia bernama Alan Kay. Di mana Alan memberitahu semua rencana Humareis yang katanya bom pemicu yang di awal scene tadi diledakan oleh Flektrun hanyalah sebuah pancingan agar para pahlawan dari seluruh dunia mulai bergerak. Dan kali ini ia akan meladakan banyak bom dengan tujuan utama menghabisi para pahlawan dan menciptakan dunia tanpa kuik. Karena itu tadi dengan sengaja Flektrun memberitahu lokasi bom pada para pahlawan agar mereka mendatangi langsung lokasi bom tersebut. Alan lalu berkata bersama chip itu ia udah menyertakan kunci untuk menonaktifkan semua bomnya di mana kunci dan bom itu dibuat oleh rekannya yang bernama Eddie Soul walau si Eddie harus tewas karena berjuang menciptakan kunci itu. Dan Eddie Soul ini gak lain adalah ayah dari Rodi. Todoroki lalu berniat memberitahukan informasi itu ke markas pusat agar mereka menarik para pahlawan untuk mundur. Namun Bakugo dan Deku mengatakan jika itu percuma karena walau para pahlawan tahu jika itu adalah jebakan mereka pasti gak akan mundur untuk menyelamatkan para penduduk. Karena itu mereka akhirnya memilih untuk menonaktifkan inti bom tersebut yang ternyata berada di markas rahasia Humarais yang jaraknya ada 400 km dari negara Klein. Beruntung si Rodi bisa menerbangkan pesawat dan langsung membawa Deku juga teman-temannya ke lokasi inti bomnya berada. Todoroki lalu menyampaikan kabar itu pada semua pahlawan yang masih berusaha menemukan bom pemicunya. Namun mereka harus menghadapi para Humarais yang menjaga bom tersebut hingga pertarungan pun terjadi di beberapa negara tersebut. Sementara itu waktu tinggal tersisa 30 menit sampai semua bomnya meledak. Dan saat itu Deku juga teman-temannya udah berada di atas markas rahasia dari Humarais. Ketiga pahlawan pun langsung terjun dari pesawat dan auto dihujani tembakan oleh para Humarais. Bahkan beberapa Humarais juga ada yang menggunakan kuih. Tapi berkat kerjasama terutama kekuatan Bakugo, Deku, dan Todoroki akhirnya berhasil masuk ke dalam markas. Sementara Bakugo yang berada di luar harus berhadapan dengan Humarais kembar yang bernama The Serpenters. Pertarungan pun langsung terjadi di mana awalnya Bakugo kewalahan harus melawan dua orang sekaligus. Sementara itu, di sisi lain, Rodi nampak udah dikelilingi oleh beberapa Humarais. Scene lalu berpindah pada Todoroki yang meminta Deku melanjutkan pencariannya sementara ia menghadang para anggota Humarais yang terus mengejar. Ia berhasil menjatuhkan mereka semua namun kemudian Todoroki harus berhadapan dengan monster bernama Leviathan yang bahkan gak mempan pada serangan api Todoroki. Todoroki lalu mengeluarkan kekuatan esnya namun Leviathan pun bisa menembusnya. Hingga akhirnya malah Todoroki yang berhasil dijatuhkan sampai tercebur ke dalam air. Dan di sini kita akan diperlihatkan jika Leviathan punya kekuatan untuk mengendalikan air. Balik lagi ke Bakugo yang masih kewalahan menghadapi The Serpenters. Namun Bakugo kemudian mengamuk dan menghancurkan beberapa bagian markas membuat kedua saudara kembar itu tertimpa reruntuhan. Tapi sialnya mereka lalu menyuntikkan sesuatu membuat kedua orang itu bisa kembali bangkit dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beralih ke Deku yang akhirnya berhasil masuk ke ruangan terakhir tapi di sana ternyata ada Flektrun yang udah menunggu. Deku pun langsung menyerang namun ia sama sekali gak bisa menyentuh si Flektrun. Dan ternyata Flektrun sendiri punya kuik yang bisa memantulkan semua serangan. Sambil mencoba menyerang lagi Deku bertanya kenapa Flektrun gak percaya pada kuiknya sendiri. Yang ternyata karena memiliki kuik sejak kecil Flektrun gak pernah dicintai oleh kedua orang tua, teman-teman, dan bahkan gadis yang ia sukai. Keduanya lalu kembali beradu kekuatan dan serangan Deku lagi-lagi bisa dipantulkan. Karena itu Deku berpikir harus menggunakan kecepatannya agar bisa masuk ke kontrol room. Namun si Flektrun menembakkan banyak laser yang ada di ruangan itu dan dengan kuik pemantulnya Deku jadi gak bisa lari kemanapun. Flektrun lalu menunjukkan pada Deku yang udah terkapar jika waktu hanya tersisa 5 menit lagi untuk menghabisi semua pahlawan termasuk teman-teman Deku. Karena itu Deku mencoba bangkit walau ia harus terkena serangan laser bertubi-tubi. Deku hampir terkapar lagi namun Rodi tahu-tahu berada di sana untuk mengambil kuncinya. Karena para Humareis memberitahu jika Rodi berhasil mengambil kunci itu mereka akan menghentikan bom yang berada di Oteon karena Rodi ingin melindungi adik-adiknya. Rodi pun langsung berjalan ke arah Flektrun. Tapi setelah dekat ternyata kali ini Rodi gak mengkhianati Deku karena ia kemudian berlari ke arah kontrol room walau akhirnya ia harus terkena tembakan laser. Deku yang marah pun kembali bangkit melawan Flektrun walau ia lagi-lagi bisa dijatuhkan. Namun si Rodi ternyata berhasil bertahan dan kemudian masuk ke kontrol room sementara Deku bisa bangkit lagi dan menjaga pintu itu. Dan di sini terungkap jika Rodi pun sebenarnya mempunyai kuih dan kuih itu gak lain adalah Pino sendiri dimana Pino ini menggambarkan kejujuran Rodi. Jadi walau Rodi melakukan hal gak baik seperti ingin mengembalikan koper tadi sebenarnya ia gak mau melakukan itu dan itu bisa kita lihat dari Pino yang mencoba mencegah Rodi dengan membangunkan Deku. Sementara itu di luar markas Bakugou masih berjuang melawan si kembar. Walau terlihat kesulitan Bakugou akhirnya bisa membuat kedua orang itu terjebak di dinding batu hingga dengan hoitzer impact-nya Bakugou pun berhasil menyudahi perlawanan keduanya. Beralih ke Todoroki yang hampir jatuhkan ke air terjun namun dengan kekuatan esnya ia berhasil melepaskan diri. Todoroki lalu menyerang Leviathan dengan apinya tapi si monster juga ternyata bisa memanipulasi api. Dan karena itu Todoroki mengeluarkan tinju api terkuatnya dan berhasil mengalahkan Leviathan. Sementara itu dengan susah payah Rodi akhirnya tiba di control room tapi sialnya ia yang udah terluka parah lalu gak sadarkan diri. Beralih ke para pahlawan yang masih berjuang bertarung dengan Humarai sementara di antara mereka juga ada yang membawa bomnya ke angkasa. Melihat teman-temannya dari monitor Deku kembali bersemangat dan menyerang Flekturn berulang kali karena ia tahu kalau kuik pemantul lawannya itu mempunyai batas penggunaan. Hingga akhirnya Flekturn udah mencapai batasnya membuat serangan-serangan Deku bisa mengenai tubuh si pria biru. Dan Deku pun akhirnya berhasil mengalahkan Flekturn walau gak ada cukup waktu lagi untuk menonaktifkan bomnya. Tapi anehnya bom-bom itu gak meledak karena ternyata Pino berhasil menonaktifkannya dengan tepat waktu. Dan disini terlihat jika Rodi udah gak membenci ayahnya karena ia tahu ayahnya udah berjuang dengan caranya sendiri untuk melawan Humarais. Setelahnya kita akan diperlihatkan jika dunia kembali damai sementara Flekturn dan anak buahnya termasuk si komisaris polisi berhasil ditangkap. Di sisi lain Rodi pun bisa kembali berkumpul dengan adik-adiknya. Dan film ini pun ditutup dengan Rodi yang mengantar Deku ke bandara untuk kembali pulang dan setelahnya Rodi akhirnya bekerja sebagai pelayan di bar dan film pun tamat. Weh gimana seru gak? Makasih ya buat yang udah nonton dan karena filmnya udah abis gue gondur-undur dan gak yakin movie. Amin. Makasih ya buat yang udah buna daya. Tokali pagi 2